Halo sahabat Brandy, hari ini kita akan belajar dimensi 3 Pertanyaannya adalah, diketahui limas S, U, N, B, K dengan panjang rusuk U, N adalah 4 cm Su panjangnya 6 cm, yang ditanyakan adalah, jarak N ke S, K Kita gambarkan dulu, dimasnya, alasnya adalah bentuknya persegi Oke, ini, S, U, N, B, K Panjang rusuknya, U, N adalah 4 cm, Su adalah 6 cm Untuk mencari panjang N ke S, K Ini N, ini S, K Yang pertama, kita mencari nilai B B itu adalah panjang sisi tegak Panjang sisi tegak Ini yang pertama, dimana rumusnya adalah setengah R akar 2 R itu rusuknya, yaitu U, N Berarti 4, berarti setengah dikali 4 akar 2 Hasilnya adalah 4 x 2, 2 2 akar 2, ini B Langkah yang kedua, mencari T T itu adalah tinggi limas Dengan Pitagoras, T itu adalah akar C kuadrat, min B kuadrat Dimana C itu adalah sama dengan sisi tegaknya itu Su, yaitu 6 cm Nah, C nya adalah 6 kuadrat, dikurangi B nya adalah tadi 2 akar 2 kuadrat Nah, 6 kuadrat itu 36 Dikurangi 2 akar 2, 2 kuadrat 4 akar 2 kuadrat 4 kali 2, 8 36 dikurangi 8 itu 28 Akar 28 itu dipecah menjadi 4 kali 7 Akar 4 adalah 2 Nah, jadi T nya adalah 2 akar 7 Langkah yang ketiga adalah mencari panjang N ke garis SK Dimana nanti kita menggunakan perbandingan segitiga Dengan mensubstitisi nilai-nilainya, yaitu A1 adalah 2 akar 7 T1 adalah Maaf, untuk A1 nya adalah 4 akar 2 Ini 4 akar 2 T1 nya adalah 2 akar 7 Dan A2 itu 6 Perbandingan sisi tegaknya, yaitu A1 dikali T1 sama dengan A2 kali T2 A1 adalah 4 akar 2 Dikali T1 nya adalah 2 akar 7 Sama dengan A2 nya 6 Yang ditanyakan adalah T2 Maka T2 sama dengan 4 akar 2 Dikali 2 akar 7 Per 6 4 kali 2, 8 8 per 6 Baik itu, jadi 4 per 3 Akar 2 kali akar 7 adalah akar 14 Jadi, panjang N ke SK adalah 4 per 3 akar 14 cm Jadi, ini jawabannya Oke Terima kasih 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 Terima kasih